Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on OAN. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 3 dari buku Kurikulum Merdeka, My Next Words. Kita akan bahas unit 4, Do You Like Swimming? Ini ada di bagian Look and Write di halaman 56 sampai dengan 57. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di at onlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas Look and Write. Jadi Look and Write itu artinya adalah lihat, look, lihat, write, tuliskan, lihat dan tuliskan. Look at the picture, lihat pada gambar. Write the sentence, tuliskan kalimatnya. Nah, example ini ada contoh, nomor 1 sudah dijawabkan untuk kita. Kita coba lihat, di sini ada Cici ya. Di gambar ini Cici sedang memegangi sebuah buku ya. Nah, di sini Cici likes reading comic. Jadi dia baca buku, ternyata ini adalah komik ya. Pokoknya membaca. Membacanya bukunya buku jenis apa itu mungkin tergantung ya kita preferensinya apa. Ya, boleh juga reading storybook juga boleh. Nah, sekarang kita coba lihat untuk yang kedua ya. Yang kedua ini ada Cici. Ya, Cici sedang apa di sini? Nah, di sini. Oh, Aisyah ya, ini Aisyah. Dia sedang bermain, apa ini? Boneka ya. Berarti kita bisa buat di sini Aisyah. Ya. Aisyah suka bermain boneka. Kemudian yang ini, ini adalah Joshua. Ya. Kalau yang ini, dia lagi menaiki sepeda. Jadi, Joshua suka naik sepeda. Kita bisa buat Joshua. Joshua likes riding a bike. A bike, boleh. Nah, seperti ini ya. Joshua likes riding a bike. Hmm, kemudian di sini artinya adalah Joshua suka naik sepeda. Yang gambar nomor tiga. Di sini ada Joshua, oh, Made ya. Ini Made. Made lagi main bola sama teman-temannya. Berarti Made and his friends Ya. And his friends like ya. Bukan likes di sini. Karena di sini subyeknya adalah jamak. Ya. Jadi, kita pakainya like, bukan likes. Tanpa S ya. Like apa ini? Playing. Hmm, bisa playing football mungkin ya. Coba Karina lihat yang sebelumnya itu playing. A ball. Ya. Kemudian di sini nomor empat. Ya. Nomor empat di sini ada Joshua lagi. Joshua berenang. Berarti di sini kalimatnya adalah Joshua likes. Karena Joshua jadi pakeknya likes. Swimming. Joshua suka berenang ya. Sekarang ini ada Cici lagi. Cici suka nyanyi nih. Bahasa Inggrisnya adalah Cici, likes, singing. Ya. Nah, pembelajarannya sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.